Hai semua, balik lagi bareng aku agak. Yuk kita ngobrol-ngobrol, belajar bareng lagi. Pada kesempatan ini, aku pengen ngajak teman-teman belajar persiapan tes online tahap 2, rekrutmen bersama BMN tahun 2024, khususnya untuk tes bahasa Inggris. Ini adalah part 2 dari videoku ya, teman-teman, untuk yang bahasa Inggris. Gambarannya ada di video sebelumnya, silahkan teman-teman bisa cek dulu. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal dan selamat datang. Silahkan eksplor aja semua informasi yang ada di channelku ini, teman-teman. Teman-teman bisa langsung nanti belajar melalui feed yang ada, bisa cek thumbnailnya ya, teman-teman. Kalau mau belajar seputar BMN, teman-teman tinggal cari di thumbnailnya, aku akan ngelibatin logo-logo yang berkaitan dengan BMN. Kalau misalkan teman-teman pengen belajar yang lain seputar karir, teman-teman juga bisa buka melalui playlist, gitu. Di sana aku udah kelompokin videonya, biar teman-teman belajarnya lebih gampang. Dan kalau mau belajarnya khusus seputar BMN, teman-teman cari nih, teman-teman. Playlist yang judulnya BMN, FHCE BMN, Magenta BMN. Nanti videonya akan ada di sini, semua seputar BMN. Entah itu magangnya, entah itu kerjanya, entah di perusahaan BMN, anaknya atau afiliasinya atau di kementerian BMN. Nanti semua aku akan coba update di sini, sharing info-info yang aku tahu, gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, terkait dengan tes online tahap 2, ini pasti akan segera diumumkan, khususnya yang bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Nah, aku ngasih saran ke teman-teman bahwa nanti silahkan, teman-teman, belajar bahasa Inggris itu semacam investasi. Jadikan ini sebagai kebutuhan. Bukan hanya sekedar butuh karena mau tes BMN, tapi teman-teman butuh karena suatu hal yang lebih besar lagi. Nggak mungkin, sorry nih, bukan aku negative thinking. Nggak mungkin teman-teman yang belajar dari nol bahasa Inggris, langsung tiba-tiba jago, gitu. Karena aku yakin teman-teman yang udah liat tes bahasa Inggris tahun lalu, susahnya kayak gimana ya, teman-teman ya. Mungkin level soalnya se-level sama tufo, tapi kosa katanya banyak banget yang tidak lazim ditemukan sama kita. yang bahasa Inggris itu bukan sebagai bahasa asli, bukan sebagai bahasa utama. Jadi, itu akan ada tantangan di situ. Nah, silahkan teman-teman, aku kasih saran, belajar perbanyak, gitu ya, interaksi dengan bahasa Inggris, jadikan kebiasaan. Hobi baca koran, nonton film berbahasa Inggris, subtitle-nya bahasa Inggris, lagu-lagu bahasa Inggris, dan lain-lain. Nanti cepat nambat, pasti teman-teman itu akan paham. Tanpa kita ikut kursus dan lain-lain itu nanti teman-teman akan paham. Karena bahasa itu kan terkait dengan kebiasaan. Vocabulary-nya, teman-teman, yang harus diperbanyak. Karena teman-teman belajar grammar kayak gimana. Ini ya, teman-teman ya. Kalau tes BUMN yang bahasa Inggris yang tahun lalu, tahun 2023, itu kan ada yang reading comprehension, ada yang kayak gini ya, tentang structure and grammar gitu, yang isi titik-titik lah, dan lain-lain gitu. Teman-teman paham konsepnya, tapi kalau nggak ngerti vocabnya sama aja ya, teman-teman. Walaupun memang tidak semuanya harus diartikan, betul. Tapi di sini, teman-teman bisa bayangkan. Khususnya bagi teman-teman yang tahun lalu udah pernah tes. Masih bisa kebayang ya soalnya kayak gimana. Apa iya? Tidak semua di-translate, teman-teman langsung ketemu jawabannya. Nah, teman-teman silahkan cari referensi lain, perbanyak latihan soalnya. Di sini aku pengen ngingetin aja juga ya, teman-teman ya. Untung di RBB 2024 ini, bahasa Inggris ini, untuk tes tahap 2, teman-teman diploma sampai sarjana sampai S2. Nanti skornya minimum 450, gitu. Nah, teman-teman di sini bisa ngeliat bahwa porsinya untuk bahasa Inggris ini cukup besar. Untuk nilai pembuatan terakhir sebelum, nanti akhirnya teman-teman akan dites tahap selanjutnya oleh masing-masing perusahaan BUMN itu. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, porsinya cukup besar ya, teman-teman ya. 80%, terus nanti di final, nanti dia masuk 40%, kayak gitu. Jadi, ini termasuk cukup perlu dipertimbangkan, gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita lanjut aja ya di sini. Aku pengen cepet aja. Di video kali ini, aku pengen kita latihan bareng grammar and structure. Di sini aku pakai tense sederhana aja yang berkaitan dengan simple present tense, kayak gitu. Aku sedikit kombinasiin, teman-teman, dengan kosa kata yang gampang dan kosa kata yang mungkin kurang lazim, kayak gitu. Silahkan nanti mohon dikoreksi ya, teman-teman. Karena aku juga masih belajar bahasa Inggris. Silahkan dikoreksi kalau misalkan di soalnya itu ada yang salah atau gimana. Nanti kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Kolom komentar di videoku ini juga bisa untuk diskusi, teman-teman, sesama jobseeker yang lamar di sini, teman-teman. Di rekrutmen bersama BUMN tahun 2024. Nanti kita bertukar informasi aja. Kalau teman-teman ngerasa bahwa nanti soal-soal ini masih cukup susah, saranku teman-teman di sana coba cari buku panduan pembelajaran yang dari basic tapi terstruktur. Misalkan cari panduan tuvel. Cari panduan mungkin buku-buku paket anak-anak SMA atau SMP yang sekarang-sekarang nih. Itu bener-bener basic-basic banget, teman-teman. Karena di video ini aku nggak bakal jelasin secara basic ya terkait dengan struktur dan lain-lain. Karena nanti teman-teman lihat sendiri. Tipe soal ini aku bikin ya sesuai dengan soal yang kemarin. Nanti teman-teman yang tahun kemarin ikut coba rasakan ya. Bener nggak kosa katanya kayak gitu. Dalam arti yang tindak lazim kita temukan di kehidupan sehari-hari. Aku masih ada ratusan soal lain, teman-teman, yang tinggal tunggu upload aja. Jadi nanti teman-teman tinggal latihan aja. Cara latihannya di sini gampang, teman-teman. Silahkan siap-siap dulu. Nanti pause videonya dan temukan jawabannya. Nanti aku akan pelan-pelan kayak gitu. Yuk kita mulai aja, teman-teman. Tolong disimak dan mohon dikoreksi ya kalau ada yang salah. Kita masuk yuk ke soal latihan nomor 1. Kira-kira jawabannya apa nih, teman-teman, untuk mengisi titik-titik? Ya, udah ketemu ya jawabannya, teman-teman. Ya, jawabannya adalah drinks. Ada S-nya, yang C. Karena ini present tense, subjeknya adalah she. Jadi harusnya verbnya itu dikasih S atau S. Kalau drink, tambahnya adalah S. Jadi jawabannya adalah C. Betul ya? Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang? Jawabannya adalah yang A. Meticulously. Karena dia ada cara ya, teman-teman, di sini ya. Gitu. Meticulously itu artinya dengan cermat gitu. Anthropologis itu dengan cermat mendokumentasikan. Ini ada beberapa vocabulary, teman-teman, yang mungkin teman-teman bisa langsung yuk tambah yuk dengan nonton video ini akan nambah vocab gitu. Meticulously itu artinya dengan cermat. Kayak gitu. Rates itu ritual. Indigenous itu sama kayak original gitu. Indigenous tribe. Jadi suku asli. Noting. Catat. Their unique cultural significance. Significance itu kayak seberapa importance gitu. Seberapa penting sih unique cultural. Ini. Seberapa penting. Nah, ini. Unique cultural significance. Kayak gitu. Paham gak, teman-teman? Ya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke. Jawabannya adalah. Ya. Sama ya, teman-teman ya. Gitu. My brother speaks for languages fluently. Gitu. Secara fluent. Secara fasih. Intinya kayak gitu, teman-teman. Jawabannya adalah. Yang B. Kayak gitu ya. Including English and Spanish. Kayak gitu. Simple ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Ke. Soal selanjutnya. Silahkan, teman-teman. Pause video aja. Dan temukan jawabannya. Yang mana nih? Yang mana nih? Oke. Jawabannya adalah. Ya, jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Perspika CD. Jadi, learn for his. Nih. Perspika CD itu kayak kecerdasan, kepandain gitu. Tapi kalau pilihan yang lain, yang seal dulunus itu kebalikannya. Itu kebodohan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman tau ya. Gitu. Terkenal. Karena kecerdasannya si detektif ini. Nah, ini. Desivered ini tuh artinya kayak. Menguraikan. Kayak gitu. Cryptic clues. Jadi, petunjuk yang samar. Gitu. Di. Tempat. Kejadian perkara gitu ya. With relative ease. Gitu. Yang ya cukup mudah lah. Dengan cukup mudah gitu bahasanya ya. Jadi, jawabannya adalah yang D. Silahkan boleh di-post. Ini adalah kosa-kata-kosa-kata barunya yang mungkin teman-teman bisa mulai digunakan di kehidupan sehari-hari atau dihafalkan. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. The sun bla bla bla. Silahkan. Temukan jawabannya. Ya, jawabannya adalah. Ya, jawabannya adalah yang A. Bener ya, teman-teman ya. Ya, karena ini merupakan kebiasaan umum. Kebiasaan umum. Kebenaran umum. Terus di sini juga ada kata everyday gitu. Jadi, harus ada. The sun itu. It gitu ya. Kita kata gantinya gitu. Harus subjectnya. Sorry. Verbnya ditambahin S atau S. Thesis dan sets. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Yang mana nih? Ya, udah ketemu ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang? Ya, jawabannya adalah yang C. Betul, teman-teman. Intinya kan mau bilang pada saat. Kenapa C? Monthly Public Lecture. Kuliah umum. Bulanan. Kayak gitu. Nah, gitu ya. Intinya mau bilang gitu ya, teman-teman ya. Jadi, astronomer itu menjelaskan nebulus karakteristik. Gitu. Jadi, karakteristik yang agak-agak samar gitu ya. Dari galaksi yang jauh pada saat kuliah umum bulanan. Kayak gitu. Jadi, jawabannya adalah yang C. Ini ada kosa kata. Mungkin ada beberapa teman yang kurang familiar. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman temukan jawabannya yang mana. Sudah ketemu ya jawabannya, teman-teman. Aku sambil ngopi dulu ya, teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang B. B. Opens. Local Library. Library kan? Gitu. Subject-nya harus, eh, cop-nya harus ditambah dengan S. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan temukan jawabannya, teman-teman. Sudah ketemu jawabannya? Oke. Jadi, jawabannya adalah yang? Jawabannya adalah yang A. Betul, teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman lihat konteksnya. Ini kan mau bilang apa? In an era. Di jaman apa? Intinya mau bilang, perkembangan teknologi dengan cepat kan gitu ya. Nah, perkembangan teknologi secara cepat itu, kalau bahasa Inggrisnya apa? Ya, bahasa Inggrisnya ya, Rapid Technological Advancement. Kayak gitu. Rapid, cepat, advancement itu kayak kemajuan gitu ya. Gitu. Jadi, teman-teman, pahami dulu untuk cara nyusunnya. Kayak gitu. Walaupun kita nggak ngerti yang lain ini ya, artinya gitu. Tapi nggak apa-apa. Inevitable itu apa. Obsolescence itu apa. Kayak gitu. Nanti dipahami gitu. Keusangan kuno. Kayak gitu. Jadul gitu. Kejadulan gitu lah. Oke. Oke. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan temukan jawabannya, teman-teman. Ya, udah ketemu ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang C. Perusahaan kita memproduksi alat elektronik dan mengeksportnya ke Asia. Intinya mau bilang gitu ya, teman-teman ya. Jadi, jawabannya itu adalah yang C. Oke. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan temukan jawabannya, teman-teman. Ya, disini jawabannya adalah, jawabannya adalah yang C. Betul. Bevo. Intinya disini mau ngomong apa sih? Kita coba terjemahin ya. The linguist proficiency in archaic language. Enable her to transfer ancient manuscript that had. Mau bilang apa sih? Membingungkan para sarjana selama bertahun-tahun gitu. Atau selama ratusan tahun. Kan mau bilang kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, disini jawabannya adalah yang C. Pea fault. Itu membingungkan. Karena kalau cultivated, facilitated, terus nurture is itu beberapa tahap disini tuh artinya malah kebalikannya gitu. Mempermudah gitu-gitu. Bukan bikin bingung. Oke. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Yang mana nih? Ya, disini jawabannya adalah yang E. Because. Dia lebih suka berpergian menggunakan kereta karena dia merasa lebih relax daripada, lebih nyaman daripada dengan terbang. Intinya kan gitu ya, teman-teman ya. Because. Nanti teman-teman disini kalau masih bingung yang ini, belajar aja conjunction gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan temukan jawabannya. Ya, disini jawabannya adalah yang? Jawabannya disini adalah yang D. Betul gitu. Dari mana D? Karena disini kan mau bilang ya, botanis itu menanam plantora, of exotic plantora itu kayak banyak gitu. Tanaman eksotik di greenhouse, itu rumah kaca. It's with its own peculiar needs. Jadi masing-masing itu dengan kebutuhan-kebutuhan khususnya. Kayak gitu. Needs apa? Needs for sunlight and water. Yaitu dengan cahaya matahari dan air. Intinya gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi disini teman-teman coba pahami dulu. Ini kosa kata-kosa kata yang mungkin teman-teman tadi masih bingung. Nanti coba cari di luar contoh penggunaan katanya. Oke. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman temukan jawabannya. Yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang? Jawabannya adalah betul yang A, serves. Biasa ya teman-teman ya. Presentan biasa. Subjectnya itu eat, restaurant gitu. Jadi verbnya harus dikasih S atau ES. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Wah, udah kebuka nih. Oke, teman-teman. Ini soalnya teman-teman. Jawabannya apa tadi? Ya, jawabannya adalah. Jawabannya adalah. Udah kebuka ya. Jawabannya adalah B ya. Exacerbates gitu. Artinya itu memperburuk. Dari subjeknya kan kita udah tau ya. Degradasi lingkungan. Itu. Titik-titik. Nah, itu-itu. Ya, kerentanan dari komunitas-komunitas yang ada di pesisir. Terhadap anomali meteorologi. Jadi anomali kondisi cuaca seperti badai, topan, kayak gitu. Ya, jadi disini jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan teman-teman, temukan jawabannya. Ya, disini jawabannya adalah yang? Jawabannya adalah yang E. Gitu. Watch. Watch aja. Nggak ada S-nya. Nggak ada ES-nya. Kenapa? Disini teman-teman lihat ada N. Ya. Di antara pilihan yang ada, kita lihat ya. Kucingnya itu suka untuk duduk di window, kayak gitu. Dan titik-titik. Nah, itu kan loves to sit. Intinya kan to sit and to to blah-blah-blah, gitu. Jadi yang benar itu adalah yang E. Biar sentara, gitu ya. Pop one, pop one. Penghubungnya N. Kita lanjut. Ke contoh soal selanjutnya. Silahkan teman-teman, temukan jawabannya. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Jawabannya adalah yang? Ya, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Meticulousness. Kayak gitu. Jadi, disini mau ngomong apa sih sebenarnya? Disini. Gitu. His kecenderungannya untuk bersikap teliti sering membuatnya protracted delays itu artinya nunda lama, gitu. Penundaan yang berkepanjangan. Jadi, bikin dia itu malah suka nunda penyelesaian proyek-proyek. Tapi, disini kan ada batkan ya. Tapi, hasilnya itu invariably impeccable. Gitu. Jadi, selalu sempurna. Gitu. Jadi, mau ngomong itu, teman-teman. Gitu ya. Ketelitian. Gitu. Kalau pilihan yang lain, itu kebalikannya ketelitian. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Udah ketemu ya, teman-teman ya? Ini intinya mau ngomong apa, teman-teman? Ya, pemerintah menyediakan manfaat kesehatan manfaat-manfaat kesehatan kepada keluarga-keluarga berpenghasilan rendah. Kan mau bilang gitu. Jadi, bahasanya itu adalah healthcare benefits. Mana yang healthcare benefits? Yang A. Betul. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan, teman-teman. Temukan jawabannya. Heart disruption, disruption, bla-bla-bla. Silahkan, temukan. Jawabannya adalah yang E. Benar, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, di sini. Elucidates itu. Kayak menjelaskan. Disertasinya menjelaskan korelasi hubungan antara socio-economic status itu status ekonomi sosial dan akses ke manfaat kesehatan berkualitas di urban areas. Urban areas itu kayak area perkotaan. Kayak gitu. Ini ada beberapa kosa kata, teman-teman, yang ada di kalimat. Silahkan, teman-teman, ini coba dipahami dulu. Jadi, intinya adalah inform. Kayak menjelaskan. Elucidates itu. Itu ya, teman-teman. Artinya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke. Teman-teman, di sini yang mana nih? ya, jawabannya adalah jawabannya adalah yang B. Bener ya, teman-teman ya? Jadi, sini kan mau bilang gitu ya. Toko ini menjual berbagai macam jenis coklat dan permen. Handmade, tapi. Kayak gitu ya. Mau ngomong kayak gitu. Jadi, jawabannya adalah yang types. gitu. Karena jamak-jamak semua ya, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Dan ini adalah contoh soal terakhir di video ini. Silahkan, teman-teman, temukan jawabannya yang mana nih? ya, jawabannya di sini adalah yang ya, bener ya, teman-teman ya. Jawabannya itu adalah yang C. Kayak gitu. Confluence. Confluence itu kayak kombinasi, gitu, teman-teman. Kombinasi antara seni dan teknologi is vividly displayed. Ditampilkan secara jelas di gallery's latest exhibit. Artinya itu kayak galeri pameran terakhir, gitu, teman-teman. With features yang menampilkan itu kinetic sculptures, itu artinya kayak patung kinetik gitu that reacts to viewers' movement. yang akan merespon atau bereaksi terhadap pergerakan orang yang nonton. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, apa ini? Perpaduan ya. Ya, kombinasi atau perpaduan. Jadi, dari pilihan yang ada, yang beritu adalah Confluence. Gitu. Mungkin ini ada kosa-kata yang teman-teman belum tahu. Silahkan coba diterapkan, diingat-ingat. Kayak gitu. Nah, ini adalah akhir dari latihan soal pada video kali ini. Gimana, teman-teman? Coba dirasakan, apakah teman-teman ngerasa, ah, soalnya biasa aja. Gampang. Semoga teman-teman aku doain akan merasa seperti itu sampai tes beneran. Tapi kalau teman-teman di sini ngerasa, kok aku masih banyak yang nggak familiar ya? Teman-teman, saranku tadi, coba cari buku-buku yang teman-teman bisa pegang, bisa akses untuk tes ini, teman-teman. Oke? Aku pengen ingetin aja ya, teman-teman ya, terkait yang tadi udah aku sampaikan gitu, bahwa jadikan belajar bahasa Inggris itu sebagai kebutuhan investasi ke depan untuk berkarir. Karena akan banyak manfaatnya. Entah itu memperoleh pekerjaan, beasiswa, lanjutan pendidikan, promosi jabatan, komunikasi bisnis, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi, jangan belajar kayak, wah ini aku mau rekrutmen bersama BUMN nih. Gitu. Mana tahu ke depan akan berguna. Gitu. Dan aku yakin sebagian dari teman-teman yang nonton video ini udah belajar bahasa Inggris itu dari tahun lalu atau sebelum-sebelumnya. Hanya untuk tes yang besok. Nah, bagi teman-teman yang mau tes besok, aku doain semoga lancar ya atas bahasa Inggrisnya. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang teman-teman pengen diskusi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau teman-teman di sini bisa hubungin aku lewat sosmed POOF. Jadi, nanti kita bisa diskusi. Hal ini sementara dari aku itu dulu ya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang perlu dikoreksi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan belajar bareng bahasa Inggris biar teman-teman makin pinter. Aku juga bisa belajar dari teman-teman semua. Terima kasih dan semoga sukses selalu. Ditunggu ya di video selanjutnya.